Nama saya Pak Nani, saya jabatan PJ Kepala Desa Ciumas, saya dilantik tanggal 7 bulan Juni, berarti udah sekitar 8 bulan tambah saya disini. Pak Ades, sesuai dengan program pemerintah untuk PTSL itu Desa Ciumas dapat berapa kuota? Saya mengajukan proposal itu seribu bidang, yang sudah mulai diproses? Sementara data yang sudah masuk ke kantor saya sekitar 300-an. Pak, untuk persyaratan Pak, supaya masyarakat tahu, apa aja itu Pak? Persyaratan itu harusnya AJB ya, atau jual beli atau hibah. Tapi, masyarakat kami itu, kayaknya kalau saya harus AJB saja, tidak ada. Ini juga dari nilai 300 pendaftaran itu, cuma ada beberapa AJB. Makanya saya, yang penting tanah itu tidak sengketa, walaupun surat pernyataan jual beli atau SPPT boleh. Berarti kalau tidak sengketa, ada persetujuan keluarga? Ada persetujuan keluarga, dan surat, harapnya itu SPPT, surat pernyataan jual beli atau diri atau AJB. Dihaluskan si AJB sebetulnya, cuma karena penduduk kami ini jarang sekali mengurus administrasi kepemilikan hak tanah. Makanya dari sekian ratus itu, ada beberapa emang AJB. Tapi dari masyarakat ada yang keluhan Pak? Misalkan dari itu, ukuran luas gitu gimana Pak, untuk penerima manfaatnya Pak? Ukuran luas sementara ini, saya fokuskan ke rumah tinggal, ke rumah tinggal. Jadi untuk luas, tidak masalah. Kalau yayasan Pak, yang mau buat sertifikat, boleh nggak masuk untuk diurusin PPTSR? Pesan yayasan pendidikan atau agama itu? Saya sebetulnya tidak mengikuti, waktu itu saya ada, lagi ada di luar, dan waktu sosialisasinya saya tidak ikut. Tapi saya nanya ke yang ikut, bahwa fasilitas FASUM itu dibolehkan. Oh, dibolehkan. Misalkan ada kobong ukuran 100 meter, itu dibolehkan Pak? Boleh. Pak, masalah untuk pekerjaan, eh Pak, KTSR ini Pak, prosesnya berapa lama Pak? Kalau lamanya, mungkin itu tergantung kaminya Pak. Jadi seandainya saya, desa Cio Mas, sudah siap untuk pengukuran, ya tinggal konfirmasi ke sana. Masyarakat umum kan pengen tahu nih Pak, prosesnya? Misalkan dari... Dari mulai pendaftaran sampai jadi, gitu. Mungkin satu tahun. Oh, salah. Satu tahun. Untuk ini Pak, menerima manfaat himbawan Bapak nih. Untuk menerima manfaat yang sertifikat PT SL ini, himbawan dari Pak Gura. Himbawan dari saya sih, Kang, gini. Karena masyarakat kami ini, masyarakat busnya desa Cio Mas ya, untuk mengurus administrasi kepengilikan itu, dia sangat malas, Pak. Nggak tahu gimana. Itu sebetulnya, kalau dibilang uang tidak punya, ya mungkin punya lah, gitu. Cuma niatannya, gitu. Jadi dengan adanya PT SL ini, kata kami, jadi masyarakat itu merasa terima kasih. Merasa dibantulah, gitu, dalam program PT SL ini. Jadi tidak ada yang mau pelengkap. Jadi bahwa masyarakat ini sangat terbantu, kalau katanya gitu. Dan Alhamdulillah, dari mulai pendaftaran sampai sekarang, ya sudah 300 lebih, apa-apa ini. Dan kami juga belum kontrol, karena ini di satu pintu, kan. Gitu. Jadi pendaftaran dan pengecekan administrasinya ada. Nah, jadi sudah saya bentuk timnya, gitu. Valura, berarti masih banyak di masyarakat Cio Mas yang belum bersertifikat. Banyak, banyak. Hampir 50 persen, Pak. Lebih, lebih. Lebih dari itu. Sekitar 75 persen, lah. 75 persen belum bersertifikat. Kesadaran masyarakatnya, atau apa? Kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakatnya, apa ya? Oh, deh kesadaran. Nah, dari kesadarannya. Padahal ini kan, di Besece Cio Mas ini ada 30 RT. Kalau 1000 itu, 1 RT cuma jahatnya 33 saja. Dibagi rata. Iya. 33 per RT. Sebetulnya tidak banyak, kan? Bahkan saya mengajukannya 1.500, tapi ya, yang di asf saya itu, 1.000 bidang. Tapi dari 1.000 bidang itu, ya, dibagi 30 RT cuma 33 ternyata, gitu. Baru beberapa saja yang masuk, gitu. Tapi terbagi rata, terus di RTA. Terbagi rata. Untuk data-data, Pak, yang dikumpulin oleh pihak RT atau dari desa? Oleh RT. Oleh RT. Kalau masyarakat yang pengen langsung, Pak, gurus ke desa, gimana, Pak? Diboleh ini atau nggak? Boleh. Boleh. Pak, untuk pengukuran, Pak. Pengukuran BPN. Untuk pengukuran itu, sementara ini saya belum siapkan untuk pengukuran. Dan untuk kecamatan Padarincang saja, ini baru satu desa yang udah diukur. Biasanya mengukur itu per paket berapa rumah, Pak? Yang diukur sekali datang di BPN. Tergantung kondisinya. Jadi tergantung kondisinya, itu mah tidak bisa dipendisi, Pak, masalah hasil. Yang sudah diukur memang gimana, Pak, Pak? Bisa lain atau di sini, Pak? Apa? Untuk yang sudah diukur BPN. Biasa batuk U. Oh, batuk U. Di sini belum berarti, ya? Belum. Pak, targetnya, Pak? Kota dengan seribu PPSL, masyarakat. Antusias atau mana, Pak? Kecap sampai nggak gitu? Kayaknya untuk sementara ini, belum ya, Pak. Saya pengennya si target itu terpenuhi, Pak. Karena ada beberapa juga warga yang lagi berusaha kelengkapan dokumennya. Jadi ada yang, apa sih, ahli warisnya jauh gitu, Pak, untuk kelengkapannya. Tapi saya sarankan, masuk aja dulu, kalau tutup surat pernyataan hibah atau jual beli itu menyusur, Pak Pak. Oh, jadi nggak dipersulit gitu ya? Nggak dipersulit ya, Pak. Malah dibantu ya? Malah dibantu, gitu. Media SBN, media seputar Banten News, dukung kami dengan, subscribe, like, komen, dan share.